Mas tadi kan juga banyak mendapatkan kerangan bunga, tapi ini juga salah satu termasuk dari Pak Jokowi, bisa dikonserti nggak? Bener nggak mendapatkan kerangan bunga? Ya cukup banyak, ini kami belum cek satu persatu bunga yang masuk, ya kami nanti akan kirim ucapan terima kasih atas kiriman bunga tersebut. Bunga Gia, responnya gimana Mas dapat kiriman bunga dari Pak Jokowi? Ya, kiriman bunga ini kan sama ini kita lihat, memperindah suasana semuanya. Dan banyak bunga anggrek, ini sesuai juga dengan bagaimana Ibu Mega memang menaruh perhatian terhadap tanaman, terhadap bunga, semuanya membawa manfaat, tidak hanya keceriaan, suasana di ketiaman Ibu Mega, tetapi juga bunga ini kan melambangkan Indonesia yang menjadi taman seharinya dunia. Tadi ulang-ulang ada pesan apa sih? Ya tentu saja ucapan syukur, Tadi pagi ketika saya menghadap beliau jam 9, ya aku kapan syukur, terima kasih. Dan tentu saja, ya tadi malam Ibu juga bersikir, ya ucapkan terima kasih atas karunia yang diberikan oleh Tuhan yang mahu kuasa Allah SWT. Pesannya buat seluruh KGPD Perjuangan, Duyuk dan Rukun. Dan kemudian Ibu memberikan arah detail, ini tumpeng-tumpeng harus dibagi masuk ke lorong-lorong kemiskinan rakyat dan partai hadir. Ya terutama dari Menteri-Menteri Kabinet Gotong Royong yang masih bersama dengan Ibu Mega. Artinya kepemimpinan Ibu Mega itu menyatukan. Kepemimpinannya itu objektif mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Nah sehingga tadi ada Pak Wapras Budiono, kemudian Pak Toro Jatun, Pak Daibah Tiar, Prof. Rohmin, kemudian Menteri Agama Pak Syed Agil Al-Munawar, kemudian Prof. Purnomo, jadi Menteri-Menteri banyak yang hadir, Menteri Kabinet Gotong Royong. Itu menunjukkan bahwa Menterinya itu kompak. suasana Menteri-Menteri Gotong Royong Ibu Mega itu tidak pernah berubah. Terima kasih telah menonton!